Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai lagi dengan saya di channel blog berita oke teman-teman Hari ini itu ada kabar berita dengan judul Heboh Roy Kiyosi Pilum surat buat publik yang heboh Tentang kasusnya isinya Bikin merinding Surat terbaru Roy Kiyosi Bikin publik kilgit ini isinya Baru-baru ini kabar mengejutkan datang dari Paranormal Roy Kiyosi Roy Kiyosi dirimpus polisi pada kamis lantaran Kasus penyalahgunaan narkoba Kini hampir sepakan paranormal tersebut Mendekam di balik jeruji besi Mengetahui hal itu sahabat Roy Chris hatta baru-baru ini tampak mengunjungi Sang sahabat di Polres Metro Jakarta Selatan Usai bertemu dengan sahabatnya Tersebut Chris mengatakan bahwa Ia diditiki surat dalam selebar kertas Yang ditulis langsung oleh Roy Kiyosi Untuk penggemarnya Chris hatta lantas merobot saku dan Mengeluarkan selebar kertas berisi curahan hati Sang Pramal Surat tersebut ditulis Roy Kiyosi Untuk teman-teman media Teman-teman publik figur dan para fansnya Ia mengucapkan terima kasih Karena telah mendukungnya Dimanapun kalian berada Aku mengucapkan terima kasih Atas support kalian Sungguh tidak ada kata-kata yang bisa aku ucapkan Untuk mengungkapkannya Betapa bersyukur karena mengenal kalian semua Tulis Roy Kiyosi Dalam surat yang dibacakan Chris hatta itu Roy mengatakan bahwa Ia tidaklah seperti yang diberitakan saat ini Ia menegaskan bahwa dirinya bukanlah pecandu narkoba Dia akui Chris Kondisi Roy Kiyosi Sangat sehat dan wajahnya tenang Oleh karena itu Chris menegaskan bahwa Masalah yang sedang menimpa Roy tersebut tidak membuat Sahabatnya depresi atau terpukur Seperti diketahui kabar tetangkapnya Roy mengejutkan publik hal ini Dikarenakan Roy adalah paranormal Yang kerap meramal artis-artis yang akan terkena kasus Namun dia tampak tak tahu Bahwa dirinya akan dirimus polisi Di lantaran kasus narkoba Namun Vivik Janku Meng memberikan keterangan secara rinci Tentang penangkapan selebritas tersebut Seperti diberitakan sebelumnya Polisi menangkap presenter Roy Kiyosi Di rumahnya di Cikarang Indah Cangkarang, Jakarta Barat Rabu Sore Vivik Janku mengatakan hal tersebut Di Polres Metro Jakarta Selatan Jalan Wijaya Kebayoran Baru Jakarta Selatan Setelah menangkap Roy Kiyosi Tim Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan Menemukan barang bukti Psikoterapika yang didunggal milik presenter karmaan TP itu Sementara itu Hendri Indraguna Yang juga menjadi pengacara Roy Kiyosi Mengaku belum bisa berkomunikasi dengan mantan kaliannya tersebut Dia yakin Roy Kiyosi tidak memakai narkotika Atau psikoterapika Meski begitu Hendri Indraguna selalu berpesan Supaya Roy Kiyosi menjauhi narkoba Hendri Indraguna takkan kerja dan kuasa hukum Roy mengaku belum bisa berkomunikasi dengan kaliannya Namun ia yakin kaliannya adalah publik figur yang jauh dengan narkotika Hendri mengatakan kalau timnya masih terus berusaha mencari kebenaran atas tertangkapnya Roy Kiyosi Hendri tak menampik bahwa Roy selalu mendapatkan lejangan untuk menjauhi narkotika dari lingkungannya sendiri Termasuk dirinya sebagai rakan kerja Karena merasa yakin atau sucapan Roy Kiyosi Hendri Indraguna berharap kalian yang negatif dari jat narkotika Meskipun benar ditangkap polisi Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel blog berita Sampai ketemu lagi di berita berita selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!